Saya serahkan panci-panci Partai Berkarya Provinsi Maluk ini untuk dikibarkan dan disosialisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, shalom. Pada kesempatan ini, dirikan saya untuk membacakan surat keputusan nomor SK DPW 31 DPP Berkarya angka ROMI 7 2021 tentang pengesan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Pelingin Karya Provinsi Maluku Beriode 2020-2025. Yang terhormat Ketua Umum Partai Berkarya, Bapak Mudi PR, yang saya hormati Ketua DPW Maluku, Bapak Yanni Salamresi, serta seluruh jajarannya, para Ketua DPD, dan beserta seluruh jajarannya, para anggota DPR, hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membacakan surat keputusan DPP terkait struktur anggota DPW yang selanjutnya akan dilantik oleh Bapak Ketua Umum. Dewan Pimpinan Pusat Surat Keputusan Nomor SK DPW 31 DPP Berkarya ROMI 7 2021 tentang pengesan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Beringin Karya Provinsi Maluku Periode 2020-2025. Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Beringin Karya Menimbang, dan seterusnya, Mengingat, dan seterusnya, Memperhatikan, dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat DPP tentang pengesan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Berkarya Beringin Karya Provinsi Maluku Periode 2020-2025 Pertama, membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Nomor SK 045 PLT DPP Berkarya 4 Romawi 2021 tanggal 1 April 2021 tentang penetapan personalia pelaksanaan tugas Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Beringin Karya Provinsi Maluku Periode 2020-2025. Dan tidak berlaku lagi. Kedua, mengesahkan nama-nama Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Berkarya Beringin Karya Provinsi Maluku Periode 2020-2025 yang komposisi dan personaliannya seperti dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW dapat melengkapi kepemurusan dengan membentuk, merubah, dan mengangkat personalia pengurus layarian, alat kelengkapan partai berupa Biro-Biro, Badan, Lembaga, Dewan Pertimbangan Wilayah, Dewan Pakar Wilayah, dan Korda sesuai kebutuhan. Dengan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dari jumlah kepemurusan yang selanjutnya akan ditetapkan kembali oleh Dewan Pimpinan Pusat DPP dalam surat keputusan. Keempat, para pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi hingga pengurus tingkat bawah dihimbau mengibarkan bendera dan atribut seperti stiker partai berkarya, beringin karya di kediaman rumah masing-masing. Kelima, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW partai berkarya, beringin karya akan dievaluasi kinerja dan posisinya setiap saat dalam rangka menghadapi verifikasi keserta pemilu dan pemenangan pemilu tahun 2024. Kenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan seperunnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2021. Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Berkarya Ketua Umum Capri Tandatangani Mukdi Purwopranyono Sekretaris Jenderal Madarudin Andi Picunang Tembusan kepada yang terhormat 1. Ketua KPU Republik Indonesia 2. Kepala Kesebangkol Provinsi Maluku 3. Ketua KPUD Provinsi Maluku Lampiran Susunan Kepungurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya-Bringkarya Provinsi Maluku Rode 2020-2025 Dimohon kepada yang disuruhkan namanya untuk tampil depan untuk persiapan pelantikan. 1. Ketua Dewan Pertimbangan 1. Ketua Daniel Palabia SH 2. Sekretaris Seh Guru Tuan Kota SE 3. Anggota Sehan Sarpan Selanjutkan Dewan Pakar 1. Ketua R. Ayu Asalusi 2. Sekretaris Peter Mustamu 3. Anggota Aja Peru Dewan Pemurus Wilayah 1. Ketua Yanni MH Salam PCST 2. Wakil Ketua Bidang OKK Mohamad Saibul Tutupoho ST 3. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Samsul Natanubun SA-MM 4. Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Viktor Atala 5. Wakil Ketua Bidang Saksi Pemenangan Gerson Maiseka SA 6. Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak Mary Antangka SA Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Dimas Luan Mase 6. Wakil Ketua Bidang Pumas dan Publikasi Said Hartala SE 9. Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Hukuman Antar Lembaga DEA GINA GIPANA AURUSA 10. Wakil Ketua Bidang Kehutaran Agraria, Transmigrasi dan Lingkungan Hidup Richard Pukunala 11. Wakil Ketua Bidang Industri dan Perdagangan Halen Mayroa 12. Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Perkebunan Umi Kalsum Watnir 13. Wakil Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Yusuf Laiso Esos 14. Wakil Ketua Bidang Perhubungan dan Infrastruktur Titeko Setiawan SA 15. Wakil Ketua Bidang Kooperasi UMKM Ekonomi Kreatif dan Digital Klik Muskita 16. Wakil Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Abdul Muttalib Rehalat Esos 17. Wakil Ketua Bidang Keagamaan Irene T. Ahulu Heu 18. Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Dr. Gigi Bedfi Sohilahid 19. Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Pertahanan Keamanan Hadar Darwi Supeka 20. Wakil Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Jasna Tuasikal 21. Wakil Ketua Bidang Seni, Budaya dan Pariwisata Jonas Siloi 22. Sekretaris Kornelis Balak Esos M. Kesos 23. Wakil Sekretaris Bidang Internal Taukan H. Sayedekut SH 24. Wakil Sekretaris Bidang Eksternal Sela H. Mailisa 25. Bendahara Fatma Wati Tuan Kota SE 26. Wakil Bendahara Internal Richard Riri Hena 27. Wakil Bendahara Program Haja Nur Nita Demikian susunan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Beringin Karya Provinsi Maluku Kriode 2020-2025 Yang selanjutnya kita menunggu akan ada tantikan dari Bapak Komun Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera, shalom Ikrar Pancakarsa Kepada Sekwil Terpilih Pelantikan Pengurus DPW Partai Beringin Karya Provinsi Maluku Untuk itu dengan hormat kepada Majen Purnawirawan Mukdi Purwok Pranyono Yang adalah Ketua DPP Partai Beringin Karya Untuk melantik pengurus DPW Provinsi Maluku Dengan diserahkannya pataka Partai Beringin Karya Selamat menikmati Dengan memanjatkan Pada hari ini Sabtu Banggal 9 Oktober Tahun 2021 Dengan resmi Saya melantik Dewan Pimpinan Bilayah Partai Beringin Karya Provinsi Maluku Mudah-mudahan Dengan Saya lantiknya Pengurus Dewan Pimpinan Bilayah Provinsi Maluku ini Anda Saya minta Segera Bekerja Dan Segera Kibarkan Panji-panji Partai Beringin Karya Saya serahkan Panji-panji Partai Beringin Karya Provinsi Maluku ini Untuk dikibarkan Dan disosialisasi Keseluruh Provinsi Maluku Agar Partai Beringin Karya Berjaya Dan Menang Di dalam Pemilu 2024 Pada Agar Dalam Siap menerima Siap menerima Panji-panji Partai Beringin Karya Sekali lagi Berikan tepuk tangan yang meriah Kepada Bapak Ibu Pengurus Dewan Pimpinan Bilayah Yang baru saja Dilantik Pemilu